Yo, what's up guys? Balik lagi di channel gue, Felix Kusuma Reviewer Action Figure dari berbagai macam Merk dan Lini Oke, hari ini saya habis Belanja tadi di Salah satu toys fair yang sedang berlangsung Di Kuala Lumpur Oke, eventnya rame banget, seru banget Dan dari sana gue akhirnya Beli SD Gundam RX 0 Maru Seharga Rp. 65 Atau kalau dirupiakan itu sekitar Rp. 234.000 Dan Shodo Kamen Rider Kuga Amazing Mag T-Form Seharga Rp. 25 Ya, Rp. 30 Sorry Itu kurang lebih Rp. 108.000 lah Jadi harganya kurang lebih mirip-mirip sama harga yang di Indoh Makanya gue beli aja Tapi untuk hari ini yang akan kita unboxing dan review adalah Shodo Kamen Rider Kuga Amazing Mag T-Form Oke, langsung saja Bisa kita lihat disini tampak depannya Oke Ini ada tulisannya dari Shodo Arti ini Shodo Oke, ini Max Rider Kuga Terus ini ada tulisannya dalam bahasa Jepang Ini, tapi ini bacanya Amazing Mag T Oke, keluaran dari Bandai Oke, ini ada pose-pose kerennya Oke, langsung saja kita unboxing Ini kalau Shodo gampang unboxingnya Soalnya kotaknya kecil Tapi ya, pakai gunting aja dah Oke, kita terbuka kotaknya Kita keluarkan isinya Oke, terus kita sampingkan kotaknya Dan ini adalah isinya Ini bisa dilihat Yang kita dapatkan itu adalah ini Body Shodo Kamesing Mag T-Kuga Terus ini ada dapat part tangannya Jadi ini ada part tangan untuk pose handshemennya Terus ini ada tangan mengepal Dan ini ada tangan jempol ala Kuga Oke, ini dapat tempat untuk taruh tangannya Dan ini bagian kepalanya Oke Dan ini juga kita ada dapat permennya Tapi ini permennya nggak pernah memakan Jadi kita simpan aja Kembali ke figurnya Langsung aja kita buka dari bus tipunya Oke, kita keluarkan dulu body-nya Oke, seperti ini ada lagi body-nya Amazing Mag T-Kuga Oke, terus kita keluarkan bagian kepalanya Dan kita pasangkan bagian kepalanya Oke, seperti itu Ups, dia jatuh Diberdiriin dulu Oke Kemudian Part tangannya Ini kalau part tangan yang kayak gini Ini nggak perlu diper Ini gampang banget Dilepasin Oke Terus kita pasang tangannya Oke, gampang banget Dan Inilah dia Shodo Amazing Mag T-Kuga Dari Segi detail Untuk ukuran shodo Ini Keren banget sih ya Detailnya Bagus Detail Keren Mirip seperti SHF Versi SHF Meskipun ya Tetap yang versi SHF Tetap Jauh lebih unggul Misalnya Pada bagian belt Itu udah jelas keliatan banget Kalau SHF punya lebih unggul Dari segi detail Memang SHF itu jauh lebih unggul Tapi untuk Ukuran shodo Ini juga udah Cukup detail Meskipun memang perlu Di detailing lagi Kalau misalnya Kamu kalian jago repaint Bisa di Lebih detailing lagi Tapi overall untuk Out of the box Ini detailnya udah Bagus banget Kece banget Oke Terus kita coba Artikulasi Artikulasi Kepala Naik Turun Nyamping Bisa berkutar 90 derajat Oke Artikulasi Tangan Terus Cepat Kalau ini copot Oke Dipasang kembali Oke Jadi dia Kalau terlalu diangkat Copot Jadi dia Cuma mentoknya Segini Segini aja Kalau diangkat Lebih tinggi lagi Pasti Lepas dari joinnya Oke Bisa berputar Tidak ada masalah Oke Ditekuk Oke ini Suka Lepas 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 Dipas Oke Ditekuk Ditekuk Berputar Tidak ada masalah Sedikit terhalang Karena bahunya Tidak bisa diangkat Lebih tinggi lagi Tapi It's okay Terus bagian Pinggangnya Pinggangnya Bisa Diputar Dikit doang Ya Sangat-sangat Dikit Cukup terbatas Untuk Artikulasi Penyungnya Lalu Bagian Artikulasi Kaki Bisa Nandang Kedepan Segini Terus Bisa Nukuk Segini Terus Ada Artikulasi Di Bagian Kaki Juga Bisa Putar-putar Ya Putar-putar Jadi Memang Kalau Untuk Shodo Artikulasinya Tidak terlalu Banyak Sesuai Dengan Harganya Ini Cuman 108.000 Oke Sekitar 108.000 Tapi Overall Ini Udah Cukup Keren Kita Coba Pause Pause Chou Henshin Ya Tuga Oke Fokus Terus Bisa Chou Henshin Terus Kita Coba Ganti Lagi Ke Part Tangan Jempol Itu Ini Juga Salah Satu Signature Kuga Jadi Shodo Ini Ternyata Agak Mudah Cepet 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 Juga Ya Meskipun Dia Ori Pose Sikrat Tangan Cempurnya Dan Untuk Skala Ini Kecil Ya Kalau Misalnya Kita Bandingkan Sama Figurized Kamen Rider Build Kemarin Ya Figurized Kamen Rider Build Ini Kurang Lebih Setinggi SAF Jadi Ini Adalah Perbandingan Tingginya Jadi Shodo Itu Jauh Lebih Kecil Timbang SAF Jadi Kalau Misalnya Kalian Bertanya Tanya Kok Shodo Bisa Lebih Murah Ya Ya Karena Skalanya Lebih Kecil Dan Detailnya Juga Agak Sebagus Yang SAF Tapi Untuk Ukuran Segitu Dan Harga Segitu Menurut Saya Sudah Cukup Ported Oke Kurang Lebih Kayaknya Sekini Aja Untuk Unboxing Dan Review Singkat Dari Shodo Amazing Mag Dikuga Klik Like Jika Kalian Suka Dengan Video Ini Jangan Jangan Lupa Subscribe Ke Channel Saya Dan Juga Tulis Comment Kalau Kalian Ada Yang Ditanyakan Oke Sekian Saya 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 Felix Saya Pamit Dan Sampai Jumpa Di Video Unboxing Selanjutnya Bye Bye Bye